Pemerintah menilai perbintaan untuk membentuk krisis center sebagai respon atas gejolak pasar keuangan terkini belum terlalu mendesak karena perkembangan yang terjadi saat ini masih jauh dari krisis seperti tahun 1998. Meski HSG di Bursa Efek Indonesia jatuh bebas dan rupiah terus terpuruk hingga menembus level 14 ribu per dolar Amerika, pemerintah belum merasa perlu untuk membentuk krisis center seperti desakan DPR. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, koordinasi kebijakan untuk merespons gejolak pasar dan pelemahan ekonomi sudah otomatis terbentuk di bawah koordinasi presiden. Dengan demikian, tidak perlu lagi membentuk pusat krisis atau krisis center. Oh iya, sebenarnya di pemerintah juga itu otomatis saja terbentuk itu. Sementara Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan, gejolak pasar keuangan yang mengakibatkan IHSG dan rupiah terpuruk di bawah nilai riilnya masih jauh dari krisis ekonomi. Karena itu, tidak perlu membentuk pusat krisis. Di sisi lain, menurut Bambang, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan telah membuat krisis manajemen protokol yang dimonitor secara rutin. Menurut Bambang, berbagai upaya telah dan sedang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengantisipasi keluarnya dana atau capital outflow dari pasar saham dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Antara lain dengan optimalisasi lelang surat berharga negara dan membatasi pembelian falas. Kondisi masih terkendali, masih tidak krisis atau masih jauh dari krisis. Kenapa? Kalau kita bandingkan ke-98, kondisinya jauh berbeda. Inflasi ke-98 itu puluhan persen. Kita setengah tahun cuma 2 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi waktu krisis ke-98, minus 14 persen. Seperti model Rusia dan Brazil hari ini, tahun ini. Kita pertumbuhan masih positif, paling tidak semester 1, 4,7. Trade balance kita surplus, karena akun defisit kita turun defisitnya. Jadi semua kondisi makro itu bagus. Sebelum lagi perbankan, NPL, CAR, segala macam semua masih dalam kondisi sehat. Jadi kondisi sama sekali berbeda dengan kondisi 98. Karena itu selalu kita bilang bahwa kondisi ini adalah masih terkendali karena lebih besar diakibatkan oleh dijualan eksternal. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah per 24 Agustus 2015 secara rata-rata tercatat sebesar 13.088 per dolar Amerika. Dengan demikian, nilai rupiah selama tahun kalender 2015 terdepresiasi sekitar 11,8 persen atau hampir 7 kali lipat dari tahun 2014 yang turun sebesar 1,7 persen. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoy optimistis rupiah sampai akhir tahun ini akan berada pada rentang 13.000 sampai 13.400 per dolar dibanding proyeksi sebelumnya pada kisaran 13.000 sampai 13.200 per dolar Amerika. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.